Pada hari ini, Selasa 26 Juli 2022, pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Penanaman mangrove nasional secara serentak, pertempatan hari mangrove sedunia saya nyatakan dimulai. Go! TNI Angkatan Laut memecahkan rekor dunia dengan menanam 1.377.000 bibit mangrove saat peringati hari mangrove dunia. Perkembangan teknologi semakin pesat, sehingga untuk menjangkau daerah terpencil pun dapat dengan mudah melalui komunikasi. Di antara janji terhadap komitmen, tapi kita mengerjakan dan melaksanakannya. Itu yang paling penting sebetulnya. Berarti secara internal ke seluruh rakyat Indonesia, apalagi ke para pejabat, melaksanak. Artinya kita jangan main-main, ini kita kerjakan. Kepada internasional, ini juga sekaligus menjadi contoh yang baik. Tadi kan ada World Bank, World Bank beri dukungan ke kita untuk rehabilitasi, untuk mangrove governance, dan lain-lain. Tadi ketika, Pak, rasa beriterasi dengan Kalimantan Utara, Merauke, Giau, Rumai, dan lain-lain, itu sebetulnya sambil kita melihat juga ini mangrove governance-nya seperti apa. Tadi kan disinggung di rumah ada ini, ada ini, itu ada word bank, dia memperhatikan juga atensi lain dari Uni Emirat. Kenapa Uni Emirat ini, Presiden Uni Emirat sama Presiden kita, Bapak Jokowi, itu ada interasi tentang mangrove. Jadi memang artinya mangrove ini diharapkan banyak untuk bisa menahan emisi, sehingga dia benar-benar menjadi berarti untuk kekurangan emisi dalam rangka pengendalian perubahan iklim. Jadi itu aja sih kenapa juga saya bersama Pak Kasal, kita sudah mempersiapkan, kalau dari KSAL memang kan ada langkahnya, sudah beberapa tahun. Dari KALAKAT itu juga, BRGM juga, gitu. Nah nanti kita satukan ini. Ya, terima kasih banyak semuanya ya. Kalian-kalian terima kasih. Bu, ini kan udah penanaman makrot, itu kan memang biasa lah ya, kita melakukan penanaman. Selanjutnya pemeliharaannya. Itu tadi kan udah dikesan, pemeliharaan. Jadi yang paling penting kalau jurus saya, kalau kita ikutin acara kita juga ya, dan secara filosofi itu benar, bahwa diberikan kesadaran kepada kita semua bahwa mangrove ini penting. Jadi bukan hanya ditanam, tapi dia harus jadi, gitu. Kalau baru nanam sih belum apa-apa, baru input namanya. Begitu dia tumbuh namanya output. Tapi kalau dia, misalnya, 3 tahun hilang, berarti outcome-nya, impact-nya, pengaruhnya belum ada. Jadi kalau pemerintah sih memang punya ukuran-ukuran itu, ya. Bu, tingkat perusahaan, mangrove-hutan mangrove kan tertutup tinggi lagi perusahaan. Dibandingkan restorasinya gimana, Bu? Ini yang termasuk kita lagi perbaiki. Makanya ada World Bank, ada Jerman, ada yang lain-lain. Kenapa kita memberi ruang kepada outsider, pihak luar? Ya, karena pandangan-pandangan luar kan menjadi referensi yang baik juga. Bagaimana governance itu?